Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon mengklaim terpentok anggaran untuk memaksimalkan upaya perbaikan jalan yang banyak mengalami kerusakan. Akses jalan yang mengalami kerusakan bertambah dan membuat pekerjaan rumah pemerintah yang dalam hal ini adalah dinas PUTR semakin berat. Kondisi ruas jalan yang sangat penting untuk mendukung akses kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wallet ini juga sering dikeluhkan oleh masyarakat, karena jalan rusak berat dan sangat mengganggu mobilisasi kendaraan. Bupati Cirebon mengklaim upaya perbaikan jalan akan dilakukan tahun ini, namun optimalisasi perbaikan tidak bisa dilakukan akibat terbatasnya anggaran. Bupati Cirebon juga menjelaskan, Sejak pandemi COVID-19 banyak anggaran yang dipangkas. Dampaknya progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon menjadi tidak maksimal. Terutama yang paling nampak adalah kondisi kerusakan infrastruktur jalan. Mohamed Solihin, RCTV Cirebon Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.